Gini, tahun 2017, gue tuh ngambil International Baccalaureate di Oxford, tapi gak sampe selesai. Kalian tau gak sih, kalau Wirda Mansur akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik karena sejumlah kontroversi? Wirda dituding berbohong atas banyak hal. Bahkan dirinya kerap menjadi omongan netizen, hingga trending topik setelah ada fakta tentangnya yang terbongkar ke publik. Nah, kira-kira apa saja kontroversi yang bikin publik heboh dan jadi memandangnya sebelah mata? Berikut ini kontroversi Wirda Mansur enak Ustadz Yusuf Mansur. Yuk, langsung simak sampe habis. Ngaku Kuliah di Oxford University Perempuan kelahiran November ini disebut-sebut telah membohongi publik. Pasalnya, berdasarkan akun LinkedIn, pemilik nama lengkap Wirda Salamah Uliah ini mengaku lulusan dari University of Oxford. Akan tetapi, saat melakukan sesi tanya-jawab di Instagram, Wirda mengaku lulus S1 dari jurusan Bosnese Enterprise di UOB atau University of Birmingham, Raffles University, dan Institut Darul Kur'an Jakarta. Di tahun 2017, gue tuh ngambil International Baccalaureate di Oxford, tapi nggak sampe selesai. Gue pulang ke Indonesia di situ, habis itu gue reapply, re-enroll ke kampus lain di Raffles University. Nah, pengakuan ini membuat netizen bingung mengenai perjalanan pendidikannya. Hal ini justru membuat warganet menyorot dirinya dan topik itu menjadi viral. Hmm, banyak bener ya kampusnya. Keren-keren lagi. Main Film The Santry Nama Wirda Mansur semakin populer ketika terjun di dunia perpileman dengan ikut tampil dalam kontroversi film The Santry, yang merupakan karya sutradara Li Wizeng dan diproduksi oleh PBNU. Menyerit nama putri Ustadz Yusuf Mansur, Wirda Mansur, yang ikut berperan dalam film tersebut menuai kritikan. Dalam tayangan trailer, perempuan berhijab itu tampak masuk membawa tumpeng ke dalam sebuah acara di gereja. Tidak hanya itu, ada juga loh adegan Wirda dan lawan mainnya yang digus asmi berduaan di tengah hutan. Namun Wirda saat itu menanggapinya santai, bahkan mempertanyakan anehnya film tersebut di mana. Waduh, kalau menurut kalian gimana nih guys? Token Crypto iCoin Selain pendidikan dan bermain film yang disorot, Wirda Mansur juga tengah menuai hujatan lantaran meluncurkan token kriptonya, yakni iCoin, yang tergolong jeblok di pasaran. Nah, sejak dirilis nilai koin kripto, Wirda Mansur tersebut langsung terjun bebas hingga membuat para pembelinya mengalami kerugian yang tidak sedikit. Yang membuatnya makin ramai dihujat adalah status Wirda yang dikenal sebagai anak salah satu ustaz kondang dengan MUI yang menerbitkan larangan terkait cryptocurrency. Wah, netizen pun meragukan kemampuan Wirda dalam mengelola bisnisnya. Diserang Anggota Komunitas MAB Wirda Mansur juga mendirikan komunitas milenial anti-bokeh atau MAB. Komunitas bisnis dengan sistem abiliate marketing ini dibuat oleh Wirda dengan sejumlah pengusaha muda sejak 2020 lalu. Syarat bergabung ke komunitas ini adalah dengan masuk ke dalam grup telegram. Menurut pengakuan warganet, jika ingin bergabung dengan MAB, harus membayar sekitar 100 ribu rupiah. Namun, sejumlah anggota MAB mengeluhkan berbagai hal terhadap bisnis tersebut. Salah satunya adalah terkait pemberian edukasi bisnis untuk anggota yang telah mendaftar. Beberapa member mengaku bahwa mereka tidak mendapatkan edukasi bisnis seperti yang dijanjikan di awal. Bisnis Paytrend Nah, kontroversi selanjutnya adalah bisnis Paytrend yang dikelola oleh Ustadz Yusuf Mansur menjadi perbincangan hangat baru-baru ini. Dalam sebuah video yang menampilkan dirinya marah-marah meminta uang sebesar 1 triliun rupiah untuk Paytrend tersebar luas ke media sosial. Nah, para warganet mulai mempertanyakan persoalan keuangan dalam bisnis keuangan yang diprakarsai oleh sosok Ustadz tersebut. Lantas, Wirda Mansur juga turut buka suara, bongkar kondisi keuangan di Paytrend. Dan alih-alih memberikan kejelasan yang mampu meredam kontroversi yang terjadi. Klarifikasi yang ditulis oleh Wirda Mansur malah membuat warganet curiga. Waduh, gimana nih guys? Bahasa Inggris Ngawur Kali ini, netizen menyinggung terkait kemampuan berbahasa Inggris yang dimiliki oleh Wirda Mansur. Ia pernah mengaku kalau skor IELTS-nya adalah 8,5. Akan tetapi, nampaknya Wirda Mansur merasa tidak cukup puas dengan skor tesnya yang diperoleh. Sebab dia menginginkan skor 9. Di sisi lain, netizen menilai bahasa Inggrisnya ngawur karena terdapat kesalahan dalam salah satu captionnya. Wishlist Wirda Mansur Kontroversi memang agak susah lepas dari sesoknya. Bahkan dreambook-nya pun tak luput dari nyinyiran netizen. Dimana banyak yang menilai cita-citanya tidak rasional. Ungkahan ini bahkan sangat ramai di Twitter. Terdiri dari 24 keinginan dan cita-cita. Ternyata terdapat beberapa list yang dianggap tidak rasional. Mulai dari memiliki seribu perusahaan hingga harapan berpenghasilan 100 miliar per hari dicatat dengan jelas di buku tersebut. Salah satu yang dinilai tidak rasional adalah keinginannya untuk membeli 100 private jet. Nah apabila diperhatikan dari daftar cita-cita ini, Wirda merupakan orang yang memiliki ambisi sangat besar. Namun sayangnya netizen justru menyebutnya haluh dan tidak rasional. Pamer Uang Baru-baru ini, Wirda Mansur juga pamer segepok duit lewat akun Instagram pribadinya. Tampaknya sih ingin membagi-bagikan uang untuk para netizen. Dalam video tersebut, Wirda terlihat sangat terepot memasukkan sejumlah uang pecahan 100 ribu rupiah dan 50 ribu rupiah ke dalam amplop. Namun bukan sekedar bagi-bagi uang, ternyata Wirda Mansur juga turut mempromosikan sebuah produk kosmetik. Menurut para netizen, apa yang dilakukan Wirda Mansur hampir mirip dengan yang sudah dilakukan Indra Kens terdahulu. Yakni mempromosikan sebuah produk dengan iming-iming uang berlimpah. Waduh, netizen mah emang jago ya kalau selalu cocok lagi. Tutorial Skincare Kontroversi yang terakhir adalah membuat warganet geram saat Wirda membuat video tutorial menggunakan skincare. Dalam video tersebut, terlihat Wirda menempelkan ujung pipet pada wajahnya yang masih terpulas riasan dan kemudian memasukkan ujung pipet tersebut ke dalam botol skincare. Menurut warganet, hal ini membuat skincare terkontaminasi bakteri. Selain itu, Wirda juga diduga masih menggunakan makeup saat mengaplikasikan serum pada wajahnya. Sontak, hal ini menjadi bulan-bulanan warganet di media sosial. Nah, itu dia beberapa kontroversi Wirda Mansur yang bikin publik jadi memandangnya sebelah mata dan meragukan prestasinya juga. Meski tetap saja ada fans setia yang selalu mendukung dan percaya dengannya. Menurut kalian gimana nih guys? Thank you update lovers!